Deddy Mulyadi mengungkap penyebab Linda, yang sempat disebut-sebut sahabat Vina, kerap mengalami kesurupan. Hal itu terungkap ketika YouTuber sekaligus politikus ternama tersebut berbincang dengan sosok Linda. Sembari duduk lesehan di lantai, Deddy Mulyadi tak hanya berbincang soal kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Deddy Mulyadi juga sempat menanyakan latar belakang Linda. Linda bercerita bahwa dirinya mudah mengalami kesurupan. Ia mengalami hal itu ketika hendak melayat ke rumah Vina beberapa hari pasca kejadian. Namun, belum sempat berkunjung, Linda sudah merasa lemas. Alhasil, ia tak jadi melayat ke sana. Badan saya kata orang Jawa itu manis, cepat dirasuk. Halus, ujar Linda kepada Deddy, pada Selasa, 28 Mei 2024. Deddy pun memahami kondisi Linda. Menurutnya, Linda mudah kesurupan lantaran dirinya telah mengalami perjalanan hidup yang sangat berat. Selain itu, ia menyebut kondisi raga Linda yang tak seimbang. Penyebabnya karena Linda sejak kecil telah kehilangan sosok ayah. Linda telah ditinggal ayahnya sejak sang ibu mengandungnya. Ia tak mengetahui keberadaan sang ayah kini. Linda mengaku hanya bertemu satu kali saja dalam hidupnya. Linda baru kembali bertemu dengan sang ayah ketika hendak menikah di Kawa. Pasalnya, sempat terjadi perdebatan karena persoalan wali nikah. Linda juga mengaku tak berkomunikasi secara intens dengan sang ayah. Mendengar kisah itu, Deddy muliadi sampai geram. Ia tak habis pikir dengan laki-laki yang meninggalkan anak perempuannya sejak kecil. Deddy menyebut laki-laki tersebut tak bertanggung jawab. Deddy muliadi pun kagum dengan Linda yang kendati tak mendapatkan perhatian dari sang ayah tapi tidak membencinya. Keluarga Linda pun tak pernah menuntut apapun dari ayahnya itu. Hebatnya mamaku tidak pernah menuntut apapun dari segi materi atau apa gitu. Mama juga tidak pernah mengajarkan saya untuk membenci ayah saya, ujar Linda. Keren, puji Deddy muliadi yang kagum dengan kisah Linda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih kerana menonton! AnOkay! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.